Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya surya tutorial apa kabar teman-teman semua dimanapun berada semoga keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan musikinya dan panjang umur Amin Amin Ya Rabbal Alamin sahabat tenang sapi dan teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel saya atau baru menemukan agar tidak ketinggalan tentang video saya selanjutnya tinggal nyalakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tahu video saya selanjutnya salam setelah ngarit katana sapi Banyuangi sahabat tenang sapi dan teman-teman semua kali ini saya akan memberi tip tentang cara sapi ya sehabis melahirkan agar anaknya itu tidak kena salat salat yang bisa bertelur di bagian busernya ya sahabat tenang dan teman-teman semua ya inilah salah satu anakan yang baru dilahirkan tiga hari yang lalu ya sahabat tenang dan teman-teman semua saya akan memberi cara dan tip agar di bagian busernya disini tidak terganggu ulat ya Nah itu di bagian sini ya sahabat ya di sini ya Nah kalau anakan ini kalau baru melahirkan ya di bagian busernya sini maaf ya sahabat karena anakannya masih kesit ya Nah di bagian busernya sini ya ya di bagian masalahnya ya kalau biasa kalau baru melahirkan di busernya kan basah disini ya ada disini kan basah biar cepat kering kita olesin minyak angin ya minyak angin dah ya di bagian busernya sini dan agar tidak kena ulat biasanya kalau basah tidak segera di atasi ya sahabat tenang dan teman-teman semua itu biasa kena gangguan dari lalat atau ulat yang bertelur di bagian busernya sini ya makanya bila sahabat tenang sapi jika mempunyai sapi sudah melahirkan ya di bagian busernya ya dikasih minyak angin atau minyak kelapa ya agar tidak kena gangguan ulat yang bertelur di bagian busernya nah ini anakan ini jenis simental ya sahabat baru dilahirkan sekitar tiga hari yang lalu nah sudah nampak kelihatan tuh mana indukannya ini nah di sebelah sana sahabat ya tuh disitu nah indukannya super super sahabat tenang dan teman-teman semua ya ikutilah saran saya agar anaknya selamat dari gangguan ulat dikasih minyak angin atau pertus atau minyak kelapa ya di bagian busernya sini ya tuh nah kalau baru melahirkan di bagian busernya itu ini baru tiga hari baru dilahirkan sangat super tentukan ini sangat super juga jenis simental juga ya tapi kalau tentukannya ini jenis limusin nah sangat cocok sahabat tenang sapi dan teman-teman semua jika mempunyai sapi sehabis melahirkan jangan lupa di anaknya itu ya dikasih minyak angin atau pertus ya agar selamat dari ulat di bagian posernya nah sahabat sangat lucu ya sahabat tenang sapi dan teman-teman semua mungkin ini saja yang saya kasih tahu ya tentang anakan sapi anakan sapi agar selamat dari gangguan ulat dikasih ya pirtus atau BB oil pokoknya semacam yang tidak kena gangguan ulat di bagian busernya nah kalau terkena ulat di bagian posernya itu bahaya sahabat ya karena bisa mengakibatkan kematian kepada posernya ya kasihan ya kalau tidak segera diatasi nah itu kan sudah kering nah ini sudah di apa di kolesin vertus nah sangat cocok ya dan bagus tuh pendokannya sangat mantap kenakannya juga bagus per jenis mental sahabat tenang sapi dan teman-teman semua mungkin ini saja yang saya kasih tahu ya salam dari saya Syedulon Ngarif petanak sapi Ganyuwangi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ganyuwang Bagaimana? selamat menikmati